Sementara itu, sejumlah peternak sapi di Kabupaten Serdang, Bedagai, Sumatera Utara mengeluhkan maraknya penyakit Lampiskin Disease atau LSD pada hewan ternak sapi mereka. Sementara itu, di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, penyebaran penyakit mulut dan kuku pada sapi potong kini semakin meluas ke sapi perah. Kelompok peternak sapi di Dusun Sembilan, Sukamakmur, Serdang, Bedagai, Sumatera Utara khawatir dengan serangan penyakit Lampiskin Disease, LSD, alias penyakit kulit pada hewan ternak mereka. Dari 20 ekor, ada 3 sapi yang terserang penyakit akibat virus POK. Meski tidak menular kepada manusia, penyakit tersebut menyebabkan sapi kehilangan berat badan drastis. Akibat virus ini, hewan ternak tidak memiliki nafsu makan, hingga tidak mampu memproduksi susu, serta dapat penyebabkan kerusakan pada kulit hewan. Penyakit ini sudah menyerang hewan ternak sejak 2 minggu terakhir. Selain terserang penyakit LSD, 1 ekor sapi juga dilaporkan terjangkit penyakit mulut dan kuku. 20 ekor ada itu Pak. Rata-rata 1 kandang yang 10 orang ini 2 lah yang kena. Ada nggak yang Bapak perkirakan kena PMK, penyakit mulut dan kuku? Ada, Pak. Ada berapa ekor, Pak? Satu gambaran di sejarah, Pak. Di tempat Pak Haryono, satu ekor. Berarti kebanyakan yang kena LSD ya, Pak? Di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada sapi potong kini semakin meluas ke sapi perah. 120 ekor sapi perah dilaporkan terserang penyakit mulut dan kuku sejak awal Juni. Akibatnya, produksi susu turun drastis sampai 75 persen. Tim Liputanam SCTV melaporkan.